Terima kasih Radio pemilik warung sedang memandangkan ayat suci pengantar waktu berbuka Saat seperti itu bagiku adalah saat yang indah di bulan Ramadan Saat seperti itu adalah puncak penikmatan memerangi hawa nafsu Dikeluarkannya kantong plastik dari dalam saku baju Diambilnya beberapa biji kurma dari dalam kantong plastik itu Aku cepat mengalihkan pandang tapi masih sempat kulihat kalau ia memandang ke arahku Mungkin ia hendak menawarkan sebiji kurma Dia tampak seperti orang yang lelah Wajahnya memancarkan suasana kebiskinan Pucat dan kurang gizi Pakaiannya tua dan lusuh Dia mengenakan kacamata Rambutnya tidak di sisi rapi Barangkali dia baru saja berjalan jauh Memandangnya aku jadi teringat akan tukang kebun keliling yang sebulan sekali datang ke rumah kami untuk membersihkan pekarangan Wajah mereka selalu menipu umur mereka Aku rasa usia orang ini tidak jauh terpaut dari usia tukang kebun pelangganan kami Dua hari yang lalu tukang kebun itu datang menawarkan jasa Padahal bila dicocokkan dengan jadwal kedatangannya setiap bulan Seharusnya dia tak datang pertengahan Bila dicocokkan dengan jadwal kedatangannya setiap bulan Seharusnya dia datang pertengahan bulan depan Tetapi Karena aku tahu mungkin dia juga ingin bersiap-siap menghadapi lebaran Semak-semak yang belum meninggi kubiarkan di pangkasnya Untunglah Kami masih menyenangi pagar tumbuhan perdum Kalau tidak tentu telah berkurang satu lawangan kerja untuk tekan kebun keliling seperti dia Dua hari yang lalu Ku kemas pakaian-pakaian bekas anak-anak yang sudah tidak muat lagi mereka kenakan Aku juga menyisihkan pakaian-pakaian tua milikku Begitu juga milik istriku Pakaian-pakaian bekas itu ku berikan kepadanya di samping upah yang dia terima Kami sebenarnya bukanlah orang yang mampu Tapi kebiasaan seperti itu telah ditularkan orangtuaku sejak aku masih kecil Selalu Aku di saat menjelang lebaran bertanya kepada ayah Mengapa pakaian-pakaian yang ku rasa masih bisa dipakai selalu saja diberikan kepada tukang kebun yang datang membersihkan pekarangan rumah kami Ayah selalu berkata bahwa mereka membutuhkan Membeli yang baru Kebiasaan yang kulihat sejak aku masih kecil itu tertular kepadaku Setelah aku berdiri sendiri membina keluarga Insya Allah dengan demikian aku telah membina keluarga ku menjadi keluarga Apakah di sekitar sini ada masjid? Ku dengar orang yang duduk di depanku itu berkata kepada pemilik warung Masjid terlalu jauh dari sini Tetapi ada musola Kata pemilik warung Di ujung jalan ini sebentar lagi Kalau tiba waktu berbuka Azan akan terdengar berkumandang dari sana Aku sudah terbiasa sholat maghrib dulu sebelum makan Silahkan Silahkan sholat maghrib dulu Kalau mau makan setelah sholat silahkan datang kembali Tapi kalau sekedar makanan kecil untuk membuka puasa Di musola itu disediakan warga Biarlah aku berbuka di sini dengan sebiji kurma Dipandangnya aku Aku tak sempat mengelak Ku balas dengan senyum Terima kasih telah menonton!